Intro 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 Kembali lagi di AtomnoGretti Kali ini kita bakal membahas mengenai Kasus Zerubasi 12 lagi Intro ya udah empat kali gue bahas mengenai serba Z12 dan gue pernah bahas awal bahas itu karena serba Z12 video pertama pembahasan mengenai gajah Hacker juga ya serba Z12 ya semua ini berawal dari gajah Hacker ya semuanya dari pembahasan gue awal bahas itu karena gajah Hacker juga ya kan ya Oke jadi disini ada target lagi atau ada korban lagi korban dari gajah youtuber tapi ini gajah tubar luar ya jadi serba Z12 meng-hack satu salah satu akun gajah tubar atau channel gajah tubar yaitu endless girl 23 ya akun endless girl 23 ini sebab udah di-hack dan gue pas lihat ya memang di-hack ada sebuah video gimana video itu menunjukkan eh sedikit ekribisi kalau sana kalian mau nonton silahkan cek aja channelnya ya cek aja channelnya so gue enggak mau nampilkan disini takutnya kena copyrek atau apa ya pokoknya kalian tonton aja disitu kalau sandain memang udah dihapus ya gue bakal rekap di sini so jadi di video itu hanya menunjukkan ya foto yang seperti ini tapi diedit jadi edit-edit seperti ini 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 ya pokoknya gitu ya hanya seperti itu gitu tapi lagunya lagu apa agak creepy gitulah gue masih sepsi kalau sana kalian mau minta ya silahkan nanti gue kasih gitu kalau dari kalian mau minta gue masih save lho serius gue masih save videonya kalau saya kalian mau minta silahkan minta aja ya gua ada kok ya jadi kasus ini mirip banget ya mirip banget dengan kasus juga dikira di mana dia juga di hat dan gue juga ada dugaan bahwa ini berawal dari di discord juga ya kayaknya ya karena sasaran serbasi 12 biasanya nyerangnya korban-korban discord itu makanya hati-hati bagi kalian semua ya untuk itu ya gue juga udah kasih tutorial cara apa ya biar nggak ke-hack atau pengetahuan-pengetahuan tentang hacker gitu di video yang ini semua ya pokoknya kalian tonton aja video itu dan ada beberapa loh serius beneran gue selingin pengetahuan tentang hacker di di situ silahkan cek aja disitu ya satu-satu ya itu untungnya ada empat doang kok enggak banyak empat doang empat doang ya ini ditambah ini lima ya lima part gitu Wow hebat ya Oke meskipun ada kasus gajah hacker ini tapi tetep aja ada hoax yang menurut tinggal make sense dan nggak nyambung aja gitu aduh sama kasusnya gitu apa jawabnya Oke gua bakal sebut yang pertama yang pertama yaitu hoax mengenai ubah nama channel profil atau apapun yang berketak berkaitan dengan gajah ya ini sebenarnya udah bahasi dan udah sering dibahasih kayaknya di beberapa video ini juga gue juga bahasi mengenai itu kalian kalian masih keinget enggak ya kasus gimana kita di apa ya kita disuruh untuk ganti profil kalau enggak kita di-hack itu dan faktanya enggak waktanya enggak di-hack gue aja yang pakai profil gajah enggak di-hack gitu ya fakta ya itu hoax aja gitu enggak make sense aja dan nggak nyambung karena ya memang sih jadi memang mereka bakal nargetin ke para gajah youtuber tapi pertanyaan gue buat apa ganti kasa nih kita bisa hati-hati gitu ya lebih kita hati-hati dan waspada aja sama orang-orang atau ling-ling yang dikasih atau mengenai informasi sensitif itu ya tinggal waspada aja nggak perlu ganti profil nggak perlu ganti nama dan malah gue ada konspirasi ya konspirasi dong ya kayak dugaan gitulah ya Jadi gue ada pemikiran bahwa hal ini atau perintah ini yang bahwa mengubah nama channel itu awalnya dari serba sedih ulas serius gue awalnya kayaknya ngirain gitu karena kalau sana kita ngubah profil atau hal-hal yang berkaitan dengan gajah gitu ya di channel kita itu otomatis kita mengurangi para gadgetu berjuga dong ya konten-konten gadgetu berjuga dan itu juga kita hubungkan kalau senanya itu tujuan serba sedih juga untuk menghancurkan gajah komunitas dan juga mengurangi para gadgetu berjuga dengan menghack akun-akun mereka gitu Hah tuh kan gue juga berpikiran gitu Coba kalian bagi kalian yang berpikiran sama silahkan komentar di bawah juga ya Oke dan hoax yang kedua ini bis ini works bener-bener enggak masuk akal dan apa sih beneran serius ini works yang bener-bener enggak apa ya enggak nyambung di otak gitu yaitu serba sedih 12 adalah staff YouTube atau karyawan YouTube ya what ah serius gue aku juga heran gitu serba sedih adalah sekaryawan YouTube dan mereka itu apa yang namanya mereka menghapus channel-channel gajah gitu pertanyaan gua pertanyaan gua serba sedih di bagian mana gitu ya YouTube itu bagiannya banyak loh enggak cuman eh buat hapus-hapus gitu bahkan kalau menghapus terus kayaknya sih menurut yang gue ketahui sih enggak apa ya Kak kadang manual kadang juga otomatis gitu ya yang gue tahu sih bagian-bagian YouTube itu ada YouTube copyright dimana dia itu pahal ngurusin mengenai ya copyright copyright gitu terus YouTube creator juga ada terus YouTube service ya di mana pelayan-pelayanan kalau seandainya ada feedback atau apa itu juga bisa di situ ya dan lain-lainnya sih sepengah tahun gue sih segitu ya dan kalau seandainya memang serba sedulis adalah karyawan YouTube untuk apakah untuk apa serba sedulis nge-cute nge-hack kaca kalau sana udah kerja di YouTube itu udah enak bro udah enak enggak usah ngurusin hidup orang ya kan ya logisnya logikanya pakai gitulah ya kayaknya saya sini dulu gua bahas mengenai gajah ikan ini jadi stay safe buat kalian semua dan waspada jangan lupa untuk amankan akun kalau seni kalian memang sayang dengan akun kalian ya kalau nggak sayang ya udah ngosong amankan ya saya tanah pamit undudi bye-bye see you next time selamat menikmati selamat menikmati